Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba menyelesaikan salah satu problem dari gaya internal atau internal force untuk combination load problem contoh soal kali ini kita bisa lihat adalah sebuah batang dengan ada tumpuan dan ada clampit support atau tumpuan dengan dijepit ya pada sisi kanan dan ada dua gaya point load atau gaya titik yaitu 4 kN dan 5 kN dengan panjang 8 meter mari kita hitung gaya reaksi pada tumpuan dan gaya dalam pada struktur ini kita ikuti video ini selanjutnya langkah pertama seperti biasa kita buat dulu free body diagramnya atau FBD ada dua jenis tumpuan disini yaitu simple supported dan fixed supported nah jadi untuk simple supported satu gaya yang muncul yaitu gaya vertical sedangkan clampit vertical horizontal dan moment setelah free body diagram kita buat kita bisa lanjut ke langkah kedua yaitu menghitung gaya pada titik tumpuan atau support reaction load dengan menggunakan tiga rumus keseimbangan sigma FX sama dengan 0 sigma FY sama dengan 0 dan sigma moment X sama dengan 0 kita bisa mendapatkan nilai support reaction ya pada titik R baik itu di R1 dan R2 kita dapatkan nilai R1Y 9 kN dan kita dapatkan juga R2Y nya 0 kN selanjutnya kita bisa menggambar shear force diagram atau SFD kita mulai penggambaran dari sebelah kiri dimana ada gaya pada titik paling ujung ya sebesar 4 kN ke bawah artinya minus 4 kN kemudian selanjutnya sepanjang 2 meter kita menemukan kembali ada gaya titik tumpuan ke arah atas ya sebesar 9 kN sehingga minus 4 ditambah 9 sebesar 5 kN 4 meter selanjutnya kita menemukan kembali 5 kN ke arah bawah artinya kita mengurangi ya 5 kN dikurang 5 kN sehingga berhenti pada 0 kN dan dari sini tidak ada lagi gaya vertikal yang terjadi sehingga konstan pada besar 0 kN hingga di titik tumpuan R2Y oke kita sudah dapatkan diagram SFD selanjutnya kita bisa masuk ke diagram BMD diagram BMD ini secara sederhana kita hanya cukup menurunkan dari berapakah luasan pada SFD yang didapatkan ya masing-masing sehingga dari luasan tersebut kita bisa mendapatkan nilai BMD pada masing-masing titik pada 2 meter awal kita bisa melihat dari SFD adalah seperti persegi panjang yaitu dengan tinggi 4 atau minus 4 disini dengan lebar 2 meter sehingga kita tinggal kalikan minus 4 kali 2 yaitu sebesar minus 8 kN untuk bending moment pada sejauh 2 meter 4 meter selanjutnya yaitu dengan ketinggian 5 kN dengan lebar 4 meter sehingga kita dapatkan 5 kali 4 yaitu sebesar 20 kN sehingga kita jumlahkan dengan atau kita akumulasikan dengan luas yang sebelumnya sebesar minus 8 kita akumulasikan jadi minus 8 ditambah 20 yaitu sebesar 12 meter sehingga pada jarak 6 meter ini dari kiri kita mendapatkan besaran bending moment yaitu 12 kN dalam keadaan positif dan pada jarak 2 meter akhir itu tidak ada gaya lagi yang terjadi atau SFD yang terjadi sehingga luasan yang terbentuk juga tidak muncul sehingga nilai bending moment diagramnya menjadi konstan di 12 kNm dengan demikian kita mendapatkan nilai bending moment diagram dari gambar SFD dan BMD ini kita bisa menentukan berapakah gaya internal di sepanjang struktur batang ini sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati